Halo, jadi hari ini rambutnya mau dikirim kenapa? Pengennya di-blow Ini kan kalau saya lihatkan rambutnya kan ada warnanya ya Di bagian bawah bekas lightening ya, bincin ya Nah kalau mau di-blow itu bekas bincinnya harus dipotong semua ini ya Jadi nanti modelnya medium Dan rambutnya ini kan baby hair ya Udah diwarnai juga ya Jadi pengennya di-blow C ya Kalau sarang saya mendingan C-nya agak sedikit ke S ya Agak lengkung sedikit ya Supaya nanti lebih kelihatan Kalau enggak kan baby hair kan Nanti enggak bisa ngangkat volume rambut juga Oke, jadi rambutnya dipotong medium ya Ini habis rumah nanti ya Hai VJ Lover Selamat datang di channel Youtube saya Fera VJ Hari ini kita kedatangan kakak Mau blow permanent Rambut bagian bawah kakak ada bekas bleaching Lumayan banyak Dan itu harus kita buang dulu Dan rambut kakak tipenya baby hair Agak sedikit bergelombang Dan kita potong dulu rambutnya model medium oval Karena rambutnya kakak baby hair Nanti kita bikin blowannya yang C to S Jadi sedikit melengkung dari C Terima kasih telah menonton! Setelah dipotong rambut kakak Kita keringkan sedikit Lalu kita cek kembali elastisitas rambut kakak Supaya kita bisa tahu Obat apa yang akan kita aplikasikan Jadi untuk kondisi baby hair Tapi masih sehat Rambut kakak Jadi kita pakein yang normal Tapi di bagian bawahnya Kita semprot dulu dengan Vitamino color Seperti biasa Agar batang rambut yang di bagian bawah Sisa-sisa yang warna tadi Biar lebih kuat Step pertama Seperti biasa Kita aplikasikan obat Jenis normal Dari akar Dijarakin sekitar 2 atau 3 jari Dari akar Sampai ke bawah langsung Karena tipe rambutnya kakak Bergelombang dari atas Jadi kita wajib kasih obatnya Dari bagian atas Agar nanti Lebih rapi Jadi untuk tekstur rambut yang bergelombang itu Kita lakukan 2 proses Yaitu proses pelurusan Dan proses penggulungan Setelah obatnya Teraplikasi rata Kita diamkan selama 20 menit Lalu kita cek kembali Elastisitas rambut kakak Jika di ketiga bagian Sudah elastis Kita boleh bawa bilas Tanpa shampoo Terima kasih telah menonton! Masuk ke step selanjutnya Yaitu proses penggulungan Pada digital perm Nah pada proses ini Seperti biasa kita parting 3 Lalu kita gulung secara horizontal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena rambutnya baby hair Jadi kita pakai alatnya di suhu 100 derajat celsius Dengan waktu 20 menit Setelah rambutnya kering Kita boleh buka dari gulungan Lalu kita masuk ke proses pelurusan bagian gelombang Dan bagian patahan gulungan tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masuk step terakhir yaitu step netral Pada proses ini netralnya kita memakai dua jenis netral Yaitu netral striktener di bagian pelurusan Dan netral blow di bagian gulungan Dan jangan lupa setelah dipakai netral blow Langsung digulung kembali Agar tekstur rambutnya tidak berubah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada proses netral ini seperti biasa Kita diamkan selama 10 menit Lalu kita boleh bawa bilas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!